Intro Pembahasan mengenai mata uang BRICS Sebagai mata uang pengganti dolar Amerika Serikat nampaknya tidak akan dibahas dalam konferensi tingkat tinggi BRICS pada Agustus mendatang di Afrika Selatan Meski demikian, Duta Besar Afrika Selatan untuk Asia dan BRICS Anil Soklal mengatakan Anggota BRICS akan tetap beralih dari dolar AS Tidak pernah ada pembicaraan mengenai mata uang BRICS Hal ini tidak ada dalam agenda Apa yang telah kami sampaikan dan terus kami perdalam adalah perdagangan dalam mata uang lokal dan penyelesaian dalam mata uang lokal Ujar Soklal melansir Reuters Senin 24 Juli 2023 Sebelumnya Presiden Brazil Louis Inakul Lula da Silva dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengembar-gemburkan ide mata uang bersama Ide ini bertujuan menantang dominasi barat dalam keuangan global di tengah-tengah pengasingan Rusia yang dijatuhi sanksi akibat invasi ke Ukraina Bahkan, Sergei Lavrov dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta mendorong negara-negara ASEAN untuk menggunakan mata uang masing-masing Menurutnya, hal ini dapat melepas ketergantungan terhadap dolar AS guna menghindari krisis keuangan global Namun, Kementerian Luar Negeri RI Retno Marsudi menilai penggunaan mata uang masing-masing anggota ASEAN tidak perlu dikaitkan dengan pernyataan Lavrov karena upaya itu telah dilakukan sejak 1998 Melansir VOE, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizah Shah mengatakan saat krisis keuangan 1998 negara-negara ASEAN langsung menggunakan mata uang masing-masing untuk menstabilkan keuangan Kalau sekarang, kemudian lebih diarahkan pada transaksi perdagangan tentunya itu sesuatu yang baik Tidak sepatutnya dikaitkan dengan pertentangan pada skala global karena tentunya ASEAN memiliki sisi pandangan dan mekanisme yang tersendiri Artinya, apabila ini baik untuk ASEAN, itu tentunya suatu proses yang akan ditempuh Kata Tengku Faizah Shah, Senin 24 Juli 2023 Terima kasih telah menonton!